Jadi kemarin tuh aku memang sempet down banget mental aku Karena usaha, segala macem usaha, punya monggungan kan udah aku jalanin sama suami Tapi sampe sekarang juga belum membuahkan hasil Makanya kemarin tuh sempet aku down banget ya mentalnya Karena aku ngerasa udah banyak sekali tekanan-tekanan yang muncul gitu Ya karena usia pernikahan kita juga udah cukup lama Kemudian usia masendra pun juga sudah kepala empat Kita bedanya jauh ya 10 tahun gitu Tanggung jawab aku sama keluarga, fans juga sama netizen juga Sudah nanyain, itulah yang buat aku makin down Dan puncangnya tuh kemarin Bahkan aku udah sampai sempet ke sekolah juga untuk konsultasi Karena aku udah minta saran dari keluarga orangtua tuh sampe gak mempan gitu Sampai suamipun waktu itu sampe gak mempan juga Karena sempet minta konsultasi sama sekolah juga untuk bener-bener apa ya Yang trauma healing gitu lah Terus menyeimbangkan emosi aku juga gitu Dan karena waktu itu sempet aku sampe ngucap Kayaknya aduh ya itu Kalau aku gak, aku yang gak sempurna jadi istri gitu Ya ayah Hendra di ngajal lagi gitu Siapa tau bisa cepet punya ngomongan Ya masendra marah lah Aku dimarahin Karena kan kita gak semudah itu juga gitu Untuk kebarannya punya ngomongan terus kemudian bebas nikah itu gimana Ya gimana ya waktunya tuh Ya gak selalu bisa gila tuh apa yang udah dikasih dari awal Sebagian cuman-cuman kita udah bertahun Ya saya saat ini Saya sakit kayak ujus aja Tapi itu tuh bahagia aku juga juga Insya Allah udah-udah dikasih yang gila Kalau kayak ngomong-ngomong Aku gak abis Udah ikhlas kesitu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa